selamat menikmati sampai selesai baik sahabat youtube disini saya akan memulai dengan membuat kremon dulu disini saya membuat kremon dengan ukuran 20 cm dengan menggunakan hollow 4x6 galvanis yang tadi seperti ini kremonnya sahabat youtube baik setelah kremonnya selesai kita lanjut untuk melakukan perakitan kanopi disini ukuran kanopi itu sekitar panjang 3,5 x 3 meter ya disini saya akan membagi 2 kanopi jadi kanopi ini akan saya bagi menjadi 2 bagian oke semangat terus video perakitan kanopi minimalisnya sampai selesai selamat menikmati untuk jarak jarok kanopi ini saya menggunakan jarak 70 cm supaya lebih rapat ya sahabat youtube itu jarak maksimalnya itu 80 cm oke setelah perakitan kanopinya sudah seberes dilanjut untuk mengerinda dan lanjut untuk melakukan pendampulan setelah itu kita lanjut untuk melakukan penyebutan chat dasar dan chat warna oke ini dia sahabat youtube sudah di amplas ya dan kita akan chat pertama itu dulu saya menggunakan chat ini kita buka dulu ya ini dia sahabat youtube kita akan gunakan chat active primer atau chat dasar nah ini dia adalah campurannya itu adalah chat adiktif nah ini adalah chat warnanya saya menggunakan chat penta super gloss warna dop ya hitam dop untuk satu kaleng chat penta ini harga 75 ribu dan untuk active primer itu seginilai harganya 100 ribu oke ini dia penyebutan active primer untuk catatan ini bersih galvanis ini harus didasari menggunakan active primer ini ya sahabat youtube soalnya kalau galvanis ini chat itu tidak gampang nempel ya jadi kelemahan dari bersih galvanis ini si chat itu tidak gampang nempel jadi mudah terkelupas dan salah satu caranya untuk mengatasi hal tersebut yaitu menggunakan chat active primer ini jadi chatnya itu bisa menempel kuat nantinya selamat menikmati Oke, setelah aktif cream black ring, kita lanjut untuk melakukan penyempuratan warna hitam black dark. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! 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 dengan harga Rp 40.000 ya ini termasuk sealant yang bagus dia udah kering, 1 menit juga dia udah kering ya selamat menikmati oke koliman sudah selesai, dilanjut untuk memasakkan talang bawahnya ya disini si pemilik rumah ingin menggunakan talang yang bekasnya itu harus dipasang kembali supaya nantinya si airnya itu tidak langsung semuanya ke atap aleron tapi dia kalau air yang dari genteng itu bisa mengalir ke jalur talang itu oke sobat itu proses memasakkan atap aleron sebelum selesai dilanjut untuk melakukan finishing dengan mengecat bagian-bagian bawah ya bagian besi yang lecet kita akan mengelapnya supaya aleronnya itu bersih karena aleron ini suhu rentan ya apalagi yang berwarna putih ini kalau kita pegang dengan tangannya kotor dan langsung mempel saja ini kita harus lap dulu supaya aleronnya bersih selamat menikmati selamat menikmati baik sampai sampai situ proses pemuatan sampai pemasangan kanopi minimalis dengan menggunakan atap aleron sudah selesai semoga videonya bermanfaat dan juga jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan mendukung channel ini menjadi channel yang lebih baik oke akhir kalem wassalamualaikum wr. wb selamat menikmati